Siswa sekalian yang Bapak sayangi semuanya Selamat berjumpa dengan Bapak Bapak Jupriyanto SPD Guru Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP Negeri 2 Selat Kabupaten Kapuas Semoga kita semua dalam keadaan sehat Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Belajar dari rumah atau BDR Dan hari ini akan kami sampaikan Atau Bapak sampaikan kepada kalian Yaitu imbuhan dalam bahasa Indonesia Mungkin anak-anak sudah ada sebagian yang tahu Tetapi ada juga sebagian yang belum tahu Apa saja imbuhan dalam bahasa Indonesia itu Imbuhan bahasa Indonesia itu terdiri dari 4 Ya Baiklah Ini perkenalan dari Bapak Nama sudah tahu Bapak Jupriyanto SPD Kemudian Guru Bahasa Indonesia Kemudian email Bapak Seperti itu Kemudian nomor HP Bapak atau nomor BAPA Bapak adalah 0852 51 00 62 26 Saya yakin semuanya sudah mengenal Bapak Karena kalian sudah kelas 9 Ada sebagian yang sudah Bapak ajar Ada sebagian yang belum Apa tujuan kita akan mempelajari materi ini Yang pertama Tujuan mempelajari materi imbuhan dalam bahasa Indonesia ini adalah Mengenal 4 imbuhan bahasa Indonesia Jadi setelah pembelajaran ini Bapak mengharap semua siswa bisa mengenal 4 imbuhan bahasa Indonesia Ya Yaitu awalan atau prefiks Akhiran atau supik Imbuhan gabung atau konfiks Kemudian sisipan atau infik Maaf infiks Kemudian Apa tujuan yang kedua Tujuan yang kedua adalah Semua siswa Diharapkan bisa memberikan contoh kata-kata berimbuhan dalam bahasa Indonesia Baik Kata yang termasuk berawalan Berakhiran Berimbuhan konfiks Dan juga berinfiks Kemudian Tujuan yang ketiga Bapak mengharapkan setelah pembelajaran ini Semua siswa dapat menulis kata berimbuhan dengan benar Dapat menulis kata berimbuhan dengan benar Jangan sampai Menulis imbuhan Nanti kacau dengan menulis kata depan atau prefik Mana yang awalan di Mana yang preposisi di atau kata depan di Nah Apa yang melatar belakangi Sehingga Bapak menyampaikan materi ini Ini adalah materi yang sangat penting Karena banyak peserta didik yang belum mengenal imbuhan bahasa Indonesia Sekali lagi Banyak peserta didik yang belum mengenal imbuhan bahasa Indonesia Kemudian yang kedua Banyak peserta didik yang belum tepat menulis imbuhan bahasa Indonesia Ketika itu awalan atau imbuhan Dia dipisah Ketika menulis kata depan atau preposisi Justru dirangkaikan Kemudian Empat imbuhan dalam bahasa Indonesia itu apa? Yang pertama Yang pertama adalah awalan atau prefiks Apa itu awalan atau prefiks? Yaitu imbuhan yang letaknya di awal kata Di depan kata Contohnya apa? Misalnya ada kata minum Kemudian mendapat awalan me Maka menjadi meminum Lari Mendapat awalan ber Menjadi berlari Yang kedua Yang kedua adalah akhiran Akhiran juga disebut sufiks Sufik itu apa? Sufik yaitu imbuhan yang letaknya di belakang kata Di belakang kata Kalau awalan itu di depan Maka ini di belakang kata Kalau ada kata Makan Maka mendapat akhiran Akan menjadi makanan Ada kata Ambil Mendapat akhiran Makan Maka kata itu akan menjadi Ambil Kemudian yang ketiga Imbuhan yang ketiga adalah Imbuhan gabung Atau konfiks Apa itu imbuhan gabung atau konfiks? Yaitu imbuhan yang letaknya Bisa di awal Bisa di akhir Maksud saya Di awal dan di akhir Atau di awal dan di akhir Atau di antara suku kata Dijadikan satu Artinya Menggunakan Dua imbuhan atau lebih Dalam satu kata Menggunakan dua imbuhan atau lebih Dalam satu kata Misalnya Kata Mengambilkan Mengambilkan itu kata dasarnya adalah ambil Dia mendapat awalan me dan juga akhiran kan Maka menjadi mengambilkan Menjadi Mengambilkan Kemudian yang terakhir adalah sisipan Atau infiks Infik itu apa? Infik yaitu imbuhan yang letaknya di antara suku kata Ada kata gemetar Apa kata dasar gemetar? Ternyata kata dasar gemetar adalah getar Kata dasar gemetar adalah getar Ternyata dia mendapat imbuhan em Kata dasar getar mendapat imbuhan em Maka menjadi gemetar Kemudian ada kata kinerja Kinerja ini ternyata kata dasarnya adalah kerja Ingat sisipan adalah imbuhan yang letaknya di antara suku kata Di situ ada sisipan in Kata kerja dimasuki in Maka dia menjadi Kata kinerja Jadi sekali lagi Imbuhan dalam bahasa Indonesia Ada awalan, akhiran, imbuhan, dan sisipan Nah Apa contoh awalan? Nah disini contoh awalan tadi sudah Bapak sebutkan Contoh awalan disini misalnya kata membaca Kata dasarnya baca mendapat awalan me Kemudian yang kedua berlari Kata dasarnya lari mendapat imbuhan ber Awalan ber menjadi berlari Kemudian jatuh mendapat awalan ter menjadi terjatuh Kemudian yang berikutnya adalah siram Mendapat awalan di menjadi disiram Semuanya ditulis serangkai Ada juga disini menyunting Itu mendapat awalan me Menjadi menyunting Diawali dengan S Maka awalan me berubah menjadi men Yang berikutnya adalah sekampung Kata dasarnya kampung Mendapat awalan se Menjadi sekampung Semua awalan ditulis serangkai dengan kata yang diikuti Sekali lagi Semua awalan ditulis serangkai dengan kata yang diikuti Jadi Kalau di contoh itu tidak ada yang dipisah Tidak boleh mem Diberi spasi atau jarak Lalu ditulis baca Tetapi dirangkaikan Membaca Ya Sekarang kita lihat Akhiran Apa contoh akhiran? Nah disini ada kata ambilkan Apa akhirannya? Kan Kemudian ada kata minumlah Kemudian ada kata gulai Bukan gulai ini ya Tapi gulai Berilah gula Nah disini ada kata dasar ambil Mendapat akhiran kan Ditulis serangkai Minumlah Kata dasar minum mendapat akhiran lah Kemudian kata gula Mendapat akhiran ini menjadi gulai Kemudian ada makanan Kata dasarnya makan Mendapat akhiran an Maka ditulislah makanan Bagaimana Ada yang harus kita perhatikan Ketika sopek ini Semua akhiran ditulis serangkai Dengan kata yang diikuti Semua akhiran Ditulis serangkai Dengan kata yang diikuti Ini juga diserangkai kan Minumlah tidak boleh Dipisah Maka minumlah Ambilkan gulai Makanan Yang berikutnya Imbuan gabung Nah apa contoh Imbuan gabung Disini misalnya Membacakan Imbuan gabung adalah Imbuan yang terdiri dari Satu atau dua Dalam sebuah kata Membacakan Berarti imbuan gabung Yaitu mendapat awalan me Dan mendapat akhiran kan Double Dua Makanya disebut Imbuan gabung Berlarian Pata dasarnya lari Mendapat awalan ber Mendapat akhiran an Maka disebut Imbuan gabung Nah kemudian ada kata Dua Satu kata majemuk Bagaimana Kalau mendapat imbuan gabung Atau konfiks Maka dia juga harus ditulis Seperti perhatikan ini Mempertanggungjawabkan Nah di bawahnya ada Disirami Apa imbuan gabungnya Di Kata dasarnya apa Siram Kemudian Yang ketik Yang contoh yang kelima adalah Imbuan gabung Yang di dalamnya ada infiks Contohnya adalah bergelembung Kata dasarnya Gembung Mendapat Sisipan L Menjadi gelembung Kemudian mendapat Awalan ber Ber Jadi digandeng Atau dirangkaikan Menjadi satu kata Yaitu Bergelembung Semua imbuan gabung Ditulis serangkai dengan kata yang diikuti Seperti ketentuannya pada awalan dan akhiran tadi Baik kita lihat yang berikutnya Bagaimana kalau sisipan Apa sisipan tadi Imbuan yang terletak diantara suku kata Contoh sisipan apa Tadi sudah Bapak sebutkan Ini ada Gelembung Gelembung Kata dasarnya Gembung Mendapat sisipan Mendapat sisipan M Ditulis serangkai Tidak dipisah Ya Kata dasar gembung Mendapat sisipan L Ya maaf ya Mendapat sisipan L Maka dirangkaikan menjadi Gelembung Yang kedua Gerigi Gerigi kata dasarnya apa Kata dasar gerigi adalah gigi Ya Kata dasar gerigi adalah gigi Ya Mendapat sisipan Er Ya Kemudian yang terakhir Yang satunya Gemetar Gemetar Kata dasarnya getar Mendapat sisipan M Maka ditulis Gemetar Sedangkan yang terakhir Sisipan yang keempat adalah Sisipan in Melekat pada kata kerja Akan menjadi kata kinerja Kata kuning Mendapat sisipan M Menjadi kemuning Ketentuannya juga sama Dengan imbuan lain Semua infiks Ditulis serangkai Dengan kata yang diikuti Ya Jadi kalau boleh Bapak simpulkan Bahwa Imbuhan Itu ditulis serangkai Baik dia berupa awalan Akhiran Imbuhan gabung Maupun Sisipan Ya Kita perhatikan Ya Kemudian bagaimana Contoh imbuan di dalam kalimat Ya Contoh imbuan dalam kalimat Maksudnya Contoh kata berimbuan Jika digunakan di dalam kalimat Misalnya Saya menjelaskan materi Kepada siswa Maksudnya saya Ini Bapak sebagai guru Menulis kalimat Saya menjelaskan materi Kepada siswa Mana kata perimbuannya Kata perimbuannya adalah Disini Adalah Menjelaskan Karena mendapat imbuan gabung Maka ini termasuk Konfix Ya Yang kedua Kakek berlari Mendatangi cucunya Yang jatuh Ini Bapak Tekankan Pada kata berlari Nah Berlari ini adalah Awalan Maka disebut Prefix ini Sebenarnya disitu Juga ada kata Konfix Atau kata yang Berkonfix Yaitu Mendatangi Kemudian ada juga Cucunya Kita lihat yang berikutnya Kami belajar Secara daring Dan luring Pada saat Krisis Covid-19 Disitu ada kata Belajar Nah Ditulis rangkai Kemudian sebenarnya Disitu juga ada Secara Secara ini artinya Satu cara Awalan se Nah Perhatikan Contoh yang Berikutnya Yang sufix Tolong Tuliskan Tuliskan Nah Ada kata Tuliskan Tolong tuliskan Lima kalimat Tentang pandemi Covid-19 Nah Disitu tuliskan Berarti dia akhirat Ditulis rangkai Tidak dibisah Nah Perhatikan ini Yang contoh Invix Perhatikan semuanya ya Invix adalah apa Invix adalah Imbuan yang Diletakkan Masuk ke dalam Di antara Suku kata Pasien itu gemetar Setelah dinyatakan Positif oleh dokter Positif apa ini Ya kira-kira Ini positif Covid-19 Disitu ada kata Gemetar Kata gemetar Pasien itu gemetar Setelah dinyatakan Positif oleh dokter Apa kata dasarnya Kata dasarnya Adalah getar Mendapat sisipan apa Sisipan Am Ya Mudah-mudahan Siswa semuanya jelas Perhatikan Ya bahwa Semua Tulisan ini Semua Imbuhan Itu ditulis Serangkai Nah Ini dia tugasnya Ya ini dia tugasnya Tugas di dalam Pebelajaran ini Adalah Buatlah masing-masing Empat kalimat Dari masing-masing Imbuhan Yang daring Menggunakan Microsoft Forms Sedangkan yang luring Dalam lembaran Misalnya Kalimatnya Satu kalimat ini Yang menggunakan awalan Atau prefix Bapak Jubrianto Menyuruh kami Mengerjakan soal Bahasa Indonesia Ini adalah Sekadar contoh Ya sekali lagi Ini Sekadar contoh Jadi Anda bisa membuat Kalimat-kalimat nanti Sesuai dengan apa yang ada Di pikir kalian Yang penting Semua imbuan itu Ditulis serangkai Baik awalan Akhiran Imbuan gabung Maupun sisipan Jadi itu yang harus diperhatikan Kemudian disini ada Daftar hadir Daftar hadir ini Nanti akan Bapak sampaikan Di dalam WA Group kita Sehingga bisa di klik Ini memang hanya Sekadar Bapak sampaikan disini Tetapi Tidak bisa di klik disini Karena tidak berwarna biru Nanti Bapak copy Bapak letakkan di Group WA Maka dia akan Bisa di copy Atau nanti Bapak sampaikan Bapak kirim Di dalam chat Ketika kita melaksanakan Kegiatan ini Demikian siswa sekalian Yang Bapak sampaikan Mengenai Pembelajaran kita pada hari ini Yaitu Imbuan Di dalam Bahasa Indonesia Terima kasih Kepada Semua siswa Semoga kita Sehat Dan Sukses Selalu Terima kasih